Jual beli tanah yang merupakan harta bersama apabila dialihkan, diperjualbelikan oleh salah satu pihak baik suami maupun istri Nah itu tidak boleh, maka kegiatan jual beli tersebut itu dapat disebut sebagai perbuatan atau tindakan hukum yang tidak sah Atau jual beli yang batal demi hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman apa kabar semua, sehat selalu ya Amin, jumpa lagi dengan saya di channel youtube isramlaw Nah channel yang membahas tentang isu-isu yang berkaitan tentang seputar dunia hukum dan juga memberikan edukasi mengenai hukum tentunya ya teman-teman Masih stay di channel youtube ini, masih membahas mengenai undang-undang perkawinan Oke baik teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai harta bersama atau sering disebut atau dikenal dengan harta gonogini ya Nah baik, ada saya mau jawab pertanyaan ya Jadi pertanyaannya seperti ini Apakah harta bersama boleh dijual atau dialihkan tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan Baik suami maupun istri ataupun mantan suami maupun istri ya Setelah terjadinya perceraian di pengadilan Baik teman-teman, mengenai hal itu atau harta bersama Ya jelas diatur di dalam undang-undang perkawinan ya Nomor 1 tahun 1974 Nah itu diatur di dalam pasal 35 Nah mengenai harta bersama ini dibedakan menjadi dua ya Ada harta bersama dan juga harta bawaan masing-masing Suami maupun istri ya Bawaan masing-masing Nah kalau harta bersama itu adalah harta yang diperoleh Selama perkawinan ya Selama perkawinan Nah lalu kemudian yang kedua adalah harta bawaan masing-masing Suami maupun istri Nah baik harta tersebut itu diperoleh sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan Nah tetapi sebagai harta pribadi Nah itu ya teman-teman ya Contoh misalkan seperti hadiah Ya hadiah itu ya dapat dikategorikan sebagai harta pribadi Karena ditujukan atau pemberiannya itu Ya dari seseorang untuk suami maupun istri Nah itu Lalu kemudian ada juga namanya harta warisan Nah warisan ini tidak dapat disebut sebagai harta bersama Karena harta itu merupakan harta bawaan Harta yang memang dibawa Baik pihak suami maupun istri Mungkin dari orang tua masing-masing Turun kepada anaknya Nah lalu kemudian tidak dapat disebut sebagai itu adalah harta bersama ya Tetapi harta warisan Nah kecuali misalkan selama dalam perkawinan Mendapatkan harta Lalu sebelum perkawinan mereka sudah membuat perjanjian Perjanjian dan menyepakati suatu hal-hal Bahwasannya harta-harta yang akan diperoleh Misalkan penjualan dari ini atau gaji dari pekerjaan saya ini Tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan dibuatkan kesepakatan Nah itulah yang cerita ya Nah dibuatkan atau pisah harta Nah itu teman-teman ya itu diatur lagi di dalam undang-undang Nah baik teman-teman Nah selanjutnya Bagaimana jika harta bersama tersebut Itu dijual atau dialihkan Kepada pihak lain Tanpa sepengetahuan Atau tanpa persetujuan suami maupun istri Atau mantan mereka Nah gitu ya Nah jadi gini teman-teman Ada jurisprudensi ya Di tahun 1999 Ya Tahun 1999 Nomor 701 Kasasi PDT ya Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Di situ ya pada pokoknya menyatakan bahwa Jual beli tanah Yang merupakan harta bersama Nah apabila dialihkan Diperjual belikan Oleh salah satu pihak Baik suami maupun istri Nah itu tidak boleh Maka kegiatan jual beli tersebut itu Dapat disebut sebagai Perbuatan atau tindakan hukum Ya Yang tidak sah Atau Jual beli yang batal demi hukum Ya itu teman-teman ya Jadi jual belinya tidak sah Batal demi hukum Karena salah satu pihak Tidak mengetahui Tidak setuju terhadap Jual beli tanah Yang telah dilakukan oleh salah satu pihak Maka Terhadap harta bersama Yang telah Dialihkan Atau dijual belikan Tanpa pengetahuan Pasangan sahnya Atau mantan suami Ataupun istri Itu batal demi hukum Atau tidak sah Nah itu ya teman-teman ya Jadi harus ada persetujuan Ya Harus sepengetahuan Nah itu Kalau tidak diketahui Tidak ada persetujuan oleh salah satu pihak Maka jual beli itu batal demi hukum Tidak sah Nah jadi proses peralihannya ya Tidak bisa dilakukan Bisa digugat Ya bisa digugat di pengadilan Kalau itu terjadi teman-teman ya Maka kalau memang itu Mau dijual Aset bersama Harta bersama Maka sebaiknya Ya saling memberitahukan Suami maupun istri Mereka punya hak di situ ya Jadi harus diberikan Diberitahukan Nih Tanah Rumah Mau dijual Mau dialihkan Bagaimana Setuju atau enggak Hasilnya kita bagi dua Kan gitu Lebih fair Lebih enak Nah Lebih Bagus ya Jadi tidak ada Rasa cemburu Terus kemudian Rasa keadilannya Terpenuhi Nah gitu ya teman-teman ya Meskipun Nah selama bekerja Meskipun selama Perkawinan Terus kemudian Yang bekerja hanya suami Lalu semua aset Di atas namakan suami Terus kemudian Itu Bukan berarti Istri kehilangan hak Untuk mendapatkan Harta tersebut Tidak Ya Jadi Menurut undang-undang Ya selama Perkawinan Terus kemudian Harta yang diperoleh Selama perkawinan juga Nah itu Dapat dikategorikan Atau disebut Sebagai Harta bersama Meskipun semua Aset di Atas namakan Suami Maupun istri Nah Itu Tidak menghilangkan Hak masing-masing Tetap Mereka Punya hak Untuk mendapatkan Hak masing-masing Seperti Harta bersama Kecuali Dalam undang-undang Mengatakan lain Seperti Warisan Hadiah Nah itu Masing-masing Pribadi Masing-masing Harta Dibawa Kendali Pribadi Ya Entah itu suami Maupun istri Nah oke Teman-teman Demikian Apa yang saya sampaikan Mengenai Harta bersama Ya Dapat bermanfaat Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kiyadilan